Intro Pamitnya berangkat kerja ke Medan, keluarga kaget karena Hanifa ditangkap polisi karena kasus dogam prostitusi artis. Lagi-lagi masyarakat dibuat heboh oleh penangkapan seorang artis muda terkait prostitusi online. Artis berinisial H.H. berusia 23 tahun dan berdomisili di Jakarta, konon ditangkap kepolisian Medan di sebuah hotel berbintang dengan seorang pria. Yang mengagetkan, artis itu diketahui bernama Hana Hanifa dan saat ini sedang dekat dengan aktor dan selebriti Chris Hatha. Bahkan, Chris mengakui Hana sebagai pacarnya. Artis Chris Hatha mengaku bahwa saat ini tengah resah menanti kabar dari Hana Hanifa. Pasca penggerobokan artis FTP berinisial H.H. di Medan, Chris Hatha belum juga mendapat kabar terbaru dari Hana Hanifa. Kapol Restabes Medan, Kombes Poloriko Sunarko mengatakan perempuan berinisial H.H. yang berusia 23 tahun tersebut ditangkap di sebuah hotel di Medan. H.H. ditangkap saat sedang bersama laki-laki pada minggu 12 Juli 2020. H.H. juga mengaku baru mendarat di Medan dari Jakarta dan kemudian ia menginap di sebuah hotel bersama seorang temannya. H.H. saat ini, polisi masih melakukan pendalaman dugaan kasus prostitusi. H.H. diamankan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat bersama seorang pria di sebuah hotel mewah di Medan. H.H. meski Chris Hatha sempat mengaku belum menerima kabar dari Hana, namun pihak keluarga membenarkan bahwa Hana Hanifa kini tengah berada di Medan, Sumatera, Utrara. H.H. dalam wawancara yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Senin 13 Juli 2020 malam, pihak keluarga yang diwakili oleh Nabil membenarkan kalau saudaranya yang diamankan Polrestabes Medan. H.H. saat kabar penangkapan itu, dibenarkan oleh Polrestabes Medan, Nabil mengaku keluarganya juga sangat kaget. H.H. namun, karena status Hatha saat itu masih menjadi saksi, Nabil dan keluarganya akan mencoba mengecek keadaan hingga kronologi penangkapan Hatha tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!